Bola Jeruk Aksa, menyajikan analisis dan sajian menarik mengenai sepak bola. Jika tak ingin ketinggalan informasi seputar sepak bola internasional, silahkan subscribe channel ini. Tak banyak menit bermain, Adi Satrio akan hengkang. Bursa transfer pemain bulan Januari, masih belum dibuka. Akan tetapi, banyak klub Liga 1 yang telah mengambil ancang-ancang, untuk memperkuat skuadnya di putaran kedua. Begitupun dengan pemangkasan skuad yang tidak terlalu berkontribusi, sehingga membuat klub harus melepas pemainnya. Kali ini, salah satu penjaga gawang muda timnas Indonesia, yang saat ini bermain untuk persik ke diri, yakni Adi Satrio, juga dikabarkan akan hengkang dari skuad macan putih. Minimnya menit bermain, diklaim jadi alasan utama bagi Adi Satrio, untuk memprioritaskan hengkang di paru musim ini. Maklum saja, selama gelaran Liga 1 ini bergulir, Adi Satrio hanya bermain dua kali bagi persik ke diri, dengan kebobolan empat gol, disertai tanpa sekalipun clean sheet. Berbeda dibandingkan musim lalu, dirinya lebih banyak mendapatkan kepercayaan bagi Javier Roca. Hal itu juga yang membuatnya mendapatkan panggilan, bagi pelatih timnas Indonesia, yakni Sinta Eeyong. Minimnya menit bermain itu, tak terlepas dari performa buruk yang ditampilkan oleh penjaga gawang muda ini. Dirinya juga sempat melakukan blunder saat menghadapi PS Barito, yang kemudian membuatnya mendapatkan banyak hujatan. Bahkan, pelatih Divaldo Alvis lebih memilih memainkan keeper senior, yakni Dikri Yusron Afafa, dan kemudian di-backup oleh Kartika Aji. Persik ke diri dan Barito Putera, rebutan gelandang serang asal Brazil. Gelandang serang asal Brazil, yakni John Clay, diberitakan akan segera bermain di Liga 1, untuk putaran kedua ini. Persik ke diri dan PS Barito Putera, adalah dua kontestan yang dinyatakan tertarik, kepada gelandang yang berstatus bebas transfer ini. Bahkan akun Instagram resmi terpercaya, yakni Gozip Bola, telah memposting rumor ini melalui Instastory-nya. Dikatakan, John Clay akan bergabung dengan Barito Putera. Akan tetapi, kelanjutannya masih dalam tahap negosiasi, sehingga membuat Persik ke diri juga ikut memburu pemain berusia 28 tahun itu. Lepas Yusef Ezejari, Bayangkara FC dikaitkan dengan striker dari Negeri Sembilan. Tim Bayangkara FC dikabarkan akan melepas striker asingnya, yakni Yusef Ezejari. Hal itu tak terlepas dari penampilan sang striker, yang tergolong biasa saja. Bahkan, Persik ke diri juga dikabarkan akan meminjam mantan pemainnya tersebut. Itu dikarenakan, Persik ke diri membutuhkan striker baru, setelah melepas Johan Derson de Asis. Jika kepindahan Ezejari benar terjadi, maka Bayangkara FC akan langsung mencari sosok pengganti, yang lebih tajam lagi. Kali ini, mereka dikabarkan akan mendatangkan sosok striker asal Brazil, yang saat ini bermain di Liga Malaysia. Dia adalah Gustavo Almeida, pemain yang berposisi sebagai penyerang murni, dengan torehan 9 gol dari 13 laga, yang dimainkan bersama Negeri Sembilan FC. Gustavo juga masih tergolong muda, sebagai proyek jangka panjang bagi tim The Guardians. Maklum saja, penyerang ini masih berusia 26 tahun, yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa, bagi tim yang dibelanya. Dia juga pernah merasakan bermain di kompetisi Liga Vietnam, serta pernah mencicipi Liga Jepang Kasta ketiga. Terima kasih telah menonton!